Hai, selamat datang pada pelajaran IPA Untuk kali ini, kita akan membahas materi mengenai pencemaran lingkungan Materi ini merupakan materi untuk kelas 7, semester 2 untuk bab yang ketiga Pencemaran lingkungan, menurut Undang-Undang RI No.23 tahun 1997 Pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia Sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya Suatu zat dapat dikatakan sebagai polutan apabila memenuhi 3 syarat ini Yang pertama, kadarnya melebihi batas kadar normal Jadi dia jumlahnya lebih Seandainya air jika hanya 1 ember, itu bisa dimanfaatkan untuk mandi atau untuk masak Tapi ketika ada air bisa memenuhi 1 kampung, ini dikatakan air ini adalah sebagai polutan Yang kedua, waktunya tidak tepat Yang ketiga, tempatnya tidak tepat Ini adalah syarat-syarat suatu zat bisa dikatakan sebagai polutan Pada kali ini, kita akan membahas mengenai pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang pencemaran air Pencemaran air adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke dalam lingkungan air Contohnya seperti di gambar ini Ini di sini ada limbah dari industri, kemudian ada botol, ada kaleng, dia masuk ke dalam melautan Ini yang dikatakan sebagai pencemaran air Sumber-sumber polutan air Yang pertama adalah limbah rumah tangga Limbah rumah tangga di sini adalah limbah dari kegiatan dalam perumahan Bisa juga dari perusahaan, sisa-sisa dari restoran Ini adalah polutan dari rumah tangga Limbahnya bisa berupa limbah organik Berupa kulit buah sayuran, sisa makanan, kertas, kayu, daun Kemudian limbah anorganik bisa berupa besi, aluminium, plastik, kaca, dan lain-lain Kemudian yang kedua adalah dari pertanian Ini bisa dari sisa pupuk dan bahan kimia pertanian Sisa pupuk dapat mengabatkan blooming alga Sehingga menutup jalan sinar menuju dalam air Sehingga menyebabkan vitoplankton tidak dapat melakukan fotosintesis Kemudian yang ketiga adalah limbah industri Limbah organik yang bau seperti limbah pabrik tekstil atau kertas Limbah anorganik yang berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna seperti dari pabrik baja, emas, cat, farmasi, dan lain-lain Limbah berupa logam berat yaitu raksa, timbal, dan kadmium Air limbah itu bisa asalnya dari air limbah non-domestik Yaitu yang dihasilkan oleh kegiatan manusia tidak secara langsung Seperti dari kegiatan pertambangan Kemudian air limbah domestik itu adalah air limbah Yang dihasilkan oleh kegiatan manusia secara langsung Seperti deterjet Dampak dari pencemaran air Yang pertama adalah bisa menyebabkan timbulnya endapan, koluit, dan bahan terlarut Endapan yang berbahaya adalah raksa, kadmium, dan timbal Endapan ini ketika masuk ke dalam tubuh kalian Raksa, kadmium, timbal ini tidak bisa diorekan oleh tubuh kalian Dan ini sifatnya adalah beracun Sehingga bisa menyebabkan tubuh kamu terkena suatu penyakit Kemudian yang kedua adalah perubahan derajat keasaman pH optimal yang bisa dimanfaatkan untuk diminum Untuk kegiatan sehari-hari Itu adalah memiliki pH sekitar 6,5 atau sampai 7,5 Yaitu pada pH netral Apabila di bawah 6,5 Maka dikatakan dia adalah pH-nya terlalu asam Atau di atasnya itu dikatakan dia terlalu basah Nah ini bisa dikatakan bahwa air itu terjadi pencemaran Jika pH-nya di bawah 6,5 atau di atas 7,5 Kemudian yang ketiga Perubahan warna, bau, dan rasa Syarat sehat air dikonsumsi Adalah tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa Coba kalian bayangkan seandainya kalian minum air dari air banjir seperti ini Apabila air itu sudah memiliki warna, memiliki bau, dan rasanya sudah berubah Atau ada rasanya Artinya air tersebut sudah tidak tercemat Sehingga air tersebut tidak layak untuk dikonsumsi Kemudian yang keempat adalah eutrofikasi Limbah pertanian atau pupuk dan peternakan yang dipuang ke dalam air itu bisa menyebabkan pengayaan nutrien atau eutrofikasi Sehingga bisa menyebabkan tumbuhnya enceng gondok yang sangat banyak atau alga yang sangat banyak Sehingga hal ini bisa untuk mengganggu sinar matahari masuk ke dalam air Akibatnya, fitoplankton tidak bisa melakukan fotosintesis Sehingga kadar oksigen dalam air itu menjadi berkurang Dan bisa menyebabkan ikan-ikan mati karena kekurangan oksigen Kemudian selanjutnya penurunan kualitas lingkungan Contohnya adalah seperti ini Ketika air tersebut banyak dipenuhi dengan sampah Maka menyebabkan lingkungannya kualitasnya menurun Kemudian selanjutnya adalah gangguan kesehatan Seandainya kalian minum air yang tercemar itu bisa menyebabkan kalian diare Bisa menyebabkan kalian sakit Bisa menyebabkan kalian terkena penyakit tertentu Kemudian selanjutnya adalah pemangkatan hayati Pemangkatan hayati ini adalah proses peningkatan kadar bahan pencemar Dengan melewati tubuh makhluk hidup Contohnya adalah di sini Ada zat pencemar dimakan oleh ikan kecil Kemudian ikan kecil ini dimakan oleh ikan yang lebih besar Kemudian dimakan oleh ikan lebih besar Dan ikan ini seandainya kalian konsumsi Seandainya ikan tadi makan zat yang mengandung merkuri Otomatis merkuri tersebut atau zat pencemar tersebut Akan masuk ke dalam tubuh manusia Ini yang namanya pemangkatan hayati Cara mengatasi penyemaran air itu bisa dengan cara 4R yaitu Recycle, Rejuice, Rejuice, dan Repair Atau bisa juga menggunakan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah Contohnya adalah seperti ini Instalasi pengolahan air limbah itu adalah seandainya Air dari sisa mencuci atau sisa dari kegiatan rumah tangga Itu bisa dengan cara diolah dulu Sehingga nanti air tersebut tidak tencemar Dan air itu bisa digunakan kembali Contohnya untuk mencuci motor, mencuci mobil, menyiram tanaman Itu adalah dari pengolahan air tersebut Cara pengolahan sampah dengan 4R Yang pertama adalah Rejuice Rejuice adalah mengurangi sampah Mengurangi sampah dan menghibat pemakaian barang Contohnya adalah saat kalian berbelanja di kantin Jika memungkinkan kalian tidak memakai tas keresek Tapi kalian menggunakan tas yang bisa digunakan berulang-ulang Sehingga hal ini bisa untuk mengurangi sampah Kemudian yang kedua adalah Rejuice Rejuice adalah pemanfaatan ulang Upaya untuk menggunakan kembali sampah secara langsung Yang pertama seperti menggunakan botol isi ulang Yang kedua memanfaatkan balik kertas yang masih kosong Contohnya untuk coret-coretan kalian menghitung Atau mengerjakan tugas itu bisa menggunakan kertas baliknya yang masih kosong Yang ketiga memanfaatkan kertas bekas untuk amplop Yang keempat memanfaatkan kaleng bekas untuk pot bunga Yang kelima memanfaatkan sisa makanan atau sayur untuk makanan ternak atau ikan Kemudian yang ketiga adalah Recycle atau daur ulang Mendaur ulang barang yang bisa didaur ulang Contohnya disini mengolah sampah kertas menjadi kertas daur ulang atau menjadi kerajinan Kemudian bisa juga mengolah bungkus bekas menjadi aneka kerajinan Lalu bisa juga mengolah gabus terraform menjadi batako, pot bunga, dan lain-lain Lalu yang keempat mengolah sampah organik menjadi kompos Kempat adalah Replace atau mengganti Mengganti barang yang kita gunakan dengan barang yang ramah lingkungan Contohnya mengganti kantong plastik biasa dengan kantong plastik yang biodegradable Sehingga lebih ramah lingkungan karena plastik tersebut lebih cepat terulai Atau bisa juga dengan cara mengganti kantong plastik dengan tas kain perca dan sebagainya Cara-cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi pencemaran air Yang pertama adalah mengolah limbah cair industri sebelum dibuang Kemudian yang kedua tidak membuang sampah keperairan Ketiga tidak membuang sisa pesticida keperairan Keempat secara rutin membersihkan perairan Kelima, menggunakan sabun dan deterjen yang dapat terulai di lingkungan Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai pencemaran tanah Pencemaran tanah itu adalah masuknya bahan pencemar atau polutan ke lingkungan tanah Seperti di sini Seandainya ada botol-botol bekas, ada plastik, ada bekas wadah makanan, ada tulang belulang Lalu dia masuk ke dalam lingkungan tanah Sehingga menyebabkan tanah itu menjadi terjemah Pencemaran tanah dapat dibagi menjadi dua Yaitu yang pertama adalah polutan yang diurekan secara alami oleh decomposer atau biodegradable Contohnya adalah sisa hewan dan tumbuhan Kemudian yang kedua adalah polutan yang tidak dapat diurekan secara alami atau istilahnya adalah non-biodegradable Polutan non-biodegradable ini yang dapat menyebabkan kualitas tanah menurun Karena dia bisa mengganggu bakteri pengure atau decomposer Sehingga tanah kehilangan produktivitasnya Contohnya adalah logam, plastik, kaleng yang masuk ke dalam tanah Polutan tanah Yang pertama adalah polutan dari rumah tangga Contohnya adalah limbah padat berupa plastik, serat, keramik Kemudian limbah cair contohnya fesis, deterjen, oli, dan jam Kemudian polutan dari pertanian Contohnya adalah sisa pupuk dan pesticida yang masuk ke dalam tanah Kemudian limbah industri Yang berupa limbah padat berupa lumpur, bubur sisa pengolahan pabrik kertas, dan lain-lain Kemudian limbah cair yaitu sisa pengolahan industri pelapisan rogam Seperti tembaga, timbal, raksa, perak yang masuk ke dalam tanah Cara mengatasi pencemaran tanah bisa dengan cara bioremediasi Yaitu proses pembersihan pencemaran tanah Dengan menggunakan mikroorganisme Yaitu bisa jamur, bisa bakteri Untuk memecah zat pencemar menjadi bahan yang kurang beracun Contohnya menjadi zat karbon dioksida dan air Kemudian remediasi Yaitu kegiatan membersihkan permukaan tanah yang tercemar Yaitu bisa dengan dua cara Yang pertama adalah remediasi in situ atau on situ Yaitu pembersihan tanah di lokasi tersebut Kemudian yang kedua adalah remediasi off situ Yaitu pembersihan tanah Tetapi tanah yang tercemar dibawa ke daerah yang aman Jadi pembersihannya tidak di lokasi tersebut Tetapi dibawa ke tempat lain Ini adalah remediasi off situ Kemudian selanjutnya adalah pencemaran udara Pencemaran udara itu adalah Masuknya bahan polusi atau polutan ke udara Yang mengakibatkan kualitas udara menurun Pencemaran udara itu ada dua macam Yaitu pencemaran primer Yaitu langsung dari sumber pencemar Contohnya adalah dari asap kendaraan seperti ini Dan pencemaran sekunder Yaitu reaksi dari subtansi pencemaran primer Contohnya adalah pada lapisan olsor Pencemaran udara itu ada dua macam Yaitu pencemaran berupa partikel halus yang terlihat mata Contohnya debu asap kabut Dan pencemaran berupa gas yang hanya baunya Dan bertampak langsung pada kematian Contohnya adalah gas SO, NO, karbon monoksida, karbon dioksida Dampak pencemaran udara adalah Yang pertama adalah bisa menyebabkan rupsaknya lapisan olsor Lapisan olsor itu adalah lapisan pelindung bumi Sehingga bisa untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet Jadi ketika ada sinar ultraviolet mau masuk Nanti akan terhalang oleh lapisan olsor ini Sedangkan sinar matahari yang dia tidak berbahaya bagi bumi Akan bisa masuk Jadi lapisan olsor ini seperti pengatur Dimana yang tidak berbahaya boleh masuk Yang berbahaya akan terhalang oleh lapisan olsor ini Tetapi lapisan olsor ini akan rusak Apabila ada pencemaran udara Contohnya adalah penggunaan AC Lemari pendingin Parfum yang mengandung CFC atau klorofurokarbon Ketika lapisan olsor ini rusak Itu menyebabkan silenar ultraviolet Yaitu sinar yang berbahaya bagi kulit kita Bagi kehidupan di bumi Itu bisa masuk Akibatnya apa? Bisa menyebabkan kanker kulit Bisa menyebabkan matinya beberapa makhluk hidup yang lain Itu ketika lapisan olsor ini rusak Kemudian yang kedua Itu bisa menyebabkan pemanasan global Meningkatnya kandungan gas pencemar Contohnya adalah karbon dioksida Itu bisa menyebabkan terjadinya panasan global Karena apa? Gas karbon dioksida dan gas-gas pencemar udara itu Nanti akan menyelubungi bumi Seperti rumah kaca Sehingga namanya adalah efek rumah kaca Sehingga sinar matahari yang seharusnya sebagian dipantulkan keluar Keluar dari bumi Itu tidak bisa keluar Otomatis Sinar tersebut akan memantul dan masuk lagi ke dalam permukaan bumi Hal ini menyebabkan suhu pada permukaan bumi menjadi meningkat Yang ketiga adalah hujan asam Hujan asam itu adalah hujan Dimana airnya memiliki pH di bawah 5,6 Atau airnya bersifat asam Gas penyebab hujan asam Contohnya adalah gas SO2 dan SO3 Yaitu yang menyebabkan airnya mengandung asam sulfat Dampaknya itu bisa menyebabkan pengkaratan logam Bisa juga berdampak langsung terhadap ekosistem di bumi Contohnya ketika air tersebut masuk ke dalam danau Danaunya pH-nya menjadi asam Otomatis ikan-ikan yang hidup di danau menjadi mati Atau bisa juga ketika air hujan tersebut mengenai pohon Menyebabkan pohon itu menjadi tercemar Akibatnya pohonnya menjadi mati Kemudian disini Patung-patung menjadi berlubang dan rusak Karena airnya bersifat asam Kemudian jika terkena kulit Bisa menyebabkan kulit kita melepuh Bisa menyebabkan kulit kita rusak Itu akibatnya dari hujan asam Yang keempat adalah berpengaruh pada organ tubuh manusia Contohnya adalah pada mata Mata menjadi pedih, berair, penglihatan terganggu Kemudian yang kedua organ pernafasan Terjadinya iritasi, bisa menyebabkan asma Bisa menyebabkan penyakit pada organ pernafasan Contohnya adalah batuk Kemudian jantung Jantung menjadi lemah karena sel-selnya terganggu Dan penyaluran oksigen tidak lancar Kemudian pada otak Itu bisa menyebabkan melemahnya fungsi koordinasi Karena menurunnya kadar oksigen Cara untuk mengatasi pencebaran udara Bisa dengan cara yang pertama Lokalisasi kawasan industri Yaitu Industri-industri itu dipusatkan dalam suatu tempat Dimana tempatnya jauh dari pemukiman warga Hal ini untuk apa? Untuk mengurangi dampak secara langsung Kemudian yang kedua Tidak membakar sampah sembarangan Karena asap dari pembakaran sampah Ini bisa berbahaya Dan menyebabkan penjamaran udara Yang ketiga adalah Mengurangi penggunaan AC Yang keempat adalah Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil Contohnya adalah bensin pada kendaraan bermotor Kelima adalah Membuat kawasan hijau Atau revoisasi Atau bisa juga dengan Memanfaatkan beberapa tempat kosong Di sekitar rumah kalian Untuk membuat taman Demikian tadi penjelasan Mengenai pencemaran lingkungan Semoga Apa yang kita pelajari hari ini Bisa bermanfaat Sampai bertemu pada video-video selanjutnya Bye-bye Terima kasih